Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas agro-teknologi B ingin memaparkan materi hasil pengikasan dari kelompok kami. Di sini kami mengambil tiga referensi. Yang pertama dari buku UTRPAC dan PN tahun 1990 yang berjudul Principle of Soil Testing. Kemudian buku kedua dari Gens dan Wills tahun 1990 yang berjudul Soil Central Collection and Handling. Kemudian buku ketiga dari YFV Kalra tahun 1998 yang berjudul Handbook of Preference Method for Plan Analysis. Baiklah, sebelum kami memaparkan materi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Sri Wahyuni dengan NIM D1-B1-18-002 dari agro-teknologi B asal sekolah SMA Negeri Empat Luwok. Kalau kemudian saya persilakan kepada anggota kelompok untuk memperkenalkan diri. Nama saya Asya Renanda dengan NIM D1-B1-18-088 dari agro-teknologi kelas B asal sekolah SMA Negeri Empat Luwok. Perkenalkan nama saya Madi Sidi Artana, NIM D1-B1-18-038 dari agro-teknologi kelas B asal sekolah SMA Negeri Empat Luwok. Perkenalkan nama saya Trivaningsi Ibrahim dengan NIM D1-B1-18010 dari agro-teknologi kelas B asal sekolah SMA Negeri Empat Luwok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wadi Milawati, NIM D1-B1-18-028 asal sekolah SMA Negeri Empat Luwok. Baiklah, itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Pemateri I bersama Asya Renanda untuk mengoparkan materi. Prinsip-prinsip pengujian tanah. Pengujian tanah secara umum didefinisikan sebagai bahagiannya atau mere-mere-mere-mere-mere-mere-mere-mere-mere-mere-mere-mere-mere-mere-mere-mere-mere-mere-mere-mere-mere-mere. Yang dibuat di tanah. Tapi melalui penggunaan umum, istilah pengujian tanah terlebih arti terbaik dan lebih luas. Sila ini dibatasi dalam arti bahwa ia telah datang untuk analisis tanah berarti cepat untuk menilai status tanah yang tersedia harap, salinitas, dan toksisitas unsur tanah. 16. Elemen penting untuk pertumbuhan tanah. Tiga elemen N dan K. Apa keumuman dalam tanah? Tanah PH salinitas juga secara umum membatasi pertumbuhan tanaman, ketransitor, dan penulian ditemukan di beberapa jenis tanah. S, N, C, E, C yang paling umum tetapi ini sebenarnya terbatas pada area tanah. Oleh karena itu, pengujian tanah terutama melibatkan N, P, K, dan PH. Dengan salinitas tetapi, analisis sekundar, dan mikronutrien sangat bervariasi terbatas tanah. Kemujian tanah penting sebagai alat tanah. Alat yang akurat dan sangat diperlukan untuk penilaian kesumberan dan produktivitas status tanah. Untuk kita tiga dari pengujian tanah adalah untuk yang pertama, untuk secara akurat status di yang tertia dari tanah. Sedua jelas menunjukkan kepada tanah serius dari setiap kekurangan atau kelebihan yang mungkin dalam hal berbagai tanaman. Yang ketiga, membencikan dasar yang kebutuhan pupuk ditentukan. Menggunakan hasil dalam cara sedikitnya sedikitnya terupa, sehingga mereka mengizinkan evaluasi ekonomi dari rekomendasi yang disarankan. Tujuan mengakui bahwa hasil pengujian tanah itu sendiri adalah banyak dari faktual dan oleh karena itu harus dilaporkan dalam istilah yang terbatas. Sementara ini akan berklarasi dengan tanaman yang berbeda dan memupukkan silukan. Pengujian tanah mungkin dimulai dalam beberapa bentuk atau lainnya. Segera setelah orang tertarik pada bagian tanaman tumbuh, mencari untuk kelebihan tanah dimulai dalam sebelum dan sebenarnya menyebabkan perkembangan ilmu dunia. Seolah dapat mengklasifikasikan bagai terawak bidang pengujian tanah. Seperti banyak daerah pertanyaan, pengujian tanah telah memiliki pengikut dan penjelasan masa lebih pada tahun 1050 hingga awal 1190 hanya sedikit kemudian yang dicapai. Biar 1.800, yoga 1.911, dan yoga 1.911 memberikan kontribusi signifikan terhadapnya tanah. Selama akhir, 1.1930-an, kontribusi signifikan untuk pengujian tanah dibuat oleh Bride 1.1929, Hester 1.1934, Morgan 1.1932, Sukulai 1.1932, dan Traf 1.1930. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Asti Karenanda. Dalam membahas secara lebih rinci prinsip-prinsip pengujian tanah, perlu dan lebih nyaman untuk melakukan atas dasar berbagai tahap meliputi berbagai tahap program. Program pertama, bidang sampling. Tanah menguji program dimulai dengan pengumpulan sampel tanah atau sampel dari lapangan. Hasil analisis diharapkan dapat mewakili seluruh bidang. Prinsip dasar pertama dari program pengujian tanah adalah bahwa sebuah lahan dapat diambil sampelnya. Sedemikian rupa sehingga analisis kimiawi dari sampel yang dikumpulkan akan segera akurat mencerminkan status nutrisi sebenarnya dari lahan tersebut. Pengujian kedua, ekstraksi dan kimia analisis. Setelah sampel tanah telah dikumpulkan dan disusun, status nutrisi tanaman tersedia harus ditetapkan dengan nutrisi tanaman tersedia. Salah satunya biasanya IV, berarti bentuk atau kimia. Bentuk nutrisi tanaman penting di tanah yang variasi dalam jumlah tercermin dalam variasi dalam pertumbuhan tanaman dan hasil ini adalah prinsip dasar pengujian tanah yang sederhana. Yang cepat prosedur analisis kimia dapat dirancang untuk secara akurat mengukur atau menjadi ukuran. Tingkat nutrisi tanaman tersedia, dua bagian untuk analisis laboratorium adalah ekstraksi dan pengukuran. Menentukan hasil analisis yang diperoleh dari analisis kimia tanah harus dalam penentuan bermakna. Hal ini biasanya dicapai melalui beberapa jenis korelasi ditentukan sebelumnya antara hasil tes dan tanggapan. Tanaman lapangan diketahui. Metode yang Kat dan Rolsen tahun 1965, Rolsen dan Anderson pada tahun 1977, serta Kessling dan Moleniex pada tahun 1979. Kessling dan Moleniex dikembangkan dapat digunakan untuk mengembangkan korelasi. Yang ketiga, pembuatan pupuk rekomendasi dalam membuat rekomendasi pemupukan valid. Delapan kriteria yang harus diketahui. Satu, tingkat uji tanah dari tanah. Dua, tanaman yang akan ditanam. Tiga, potensi dan persen kecukupan. Empat, peningkatan yield dengan meningkatkan tingkat pupuk diterapkan. Lima, metode aplikasi pupuk. Enam, tanaman kolongan sebelumnya tanaman yang akan ditanam dalam kasus rekomendasi. Unsur N. Tujuh, apakah kotoran hewan baru ini telah diterapkan ke lapangan dan potensi kontribusi terhadap status gizi tanah. Yang kedelapan, tingkat mineralisasi bahan organik asli selama pertumbuhan tanaman, terutama untuk unsur N dan unsur S. Dari jumlah tersebut, tes tanah hanya menunjukkan indeks dari tingkat petrisi di dalam tanah. Penelitian lapangan telah lama mengetahui heterogenitas tanah. Menurut Wiknik tahun 1918, penelitian awal menggunakan metode yang efektif tetapi memakan waktu untuk mengevaluasi heterogenitas tanah. Ini dikenal sebagai uji keseragaman. Menurut Lekert et al. tahun 1962, metodenya cukup dengan menanam tanaman dan mengelolanya secara seragam sepanjang musim tanam. Lahan akan dibagi menjadi segmen-segmen kecil dan hasil panen diukur pada setiap segmen. Variabilitas hasil tanaman antar segmen digunakan untuk mengukur heterogenitas kesuburan tanah di lapangan. Data hasil panen yang diperoleh dari uji keseragaman di plot pada peta. Dan segmen lapangan yang memiliki hasil serupa dihubungkan dengan garis halus. Ini memiliki insulin-insulin kesuburan tanah atau peta kontur. Selanjutnya menurut Lekert dan kawan-kawan pada tahun 1962, menarik dua kesimpulan umum dari uji keseragaman awal. Kesimpulan pertama yaitu variasi kesuburan tanah tidak didistribusikan secara acak, tetapi pada tingkat tertentu sistematis yaitu segmen bidang yang bersebelahan lebih cenderung mirip daripada segmen yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Kesimpulan kedua, kesuburan tanah jarak didistribusikan secara sistematis, sehingga dapat dijelaskan dengan rumus matematika. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri tiga. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi. Di mana, pada slide beberapa prinsip pengambilan sampel tanah diuraikan oleh klien pada tahun 1945 dan ditinjau oleh Peterson dan Kelvin pada tahun 1965. Para penulis ini menjelaskan skema pengambilan sampel tanah sebagai berikut. Yang pertama, acak sederhana. Yang kedua, bertingkat acak. Yang ketiga, sistematik. Mereka juga menunjukkan metode perhitungan rata-rata populasi, variasi, dan batas kepercayaan untuk berbagai skema pengambilan sampel. Kemudian, sumber dan derajat variabilitas lapangan. Variabilitas tanah dapat diklasifikasikan menjadi arah vertikal dan arah horizontal, jarak pendek, menengah, atau jauh, dan apakah variabilitas tersebut alami atau disebabkan oleh operasi manusia di darat. Yang pertama, variasi alami. Proses pembentukan tanah dapat menyebabkan perbedaan yang sangat kontras pada profil tanah, terutama pada horizon A dan horizon B. Perbedaan tersebut berkaitan dengan bahan organik, pH, tekstur, kapasitas, tukar kation, dan ketersediaan hara tanaman. Di tanah lembab dan juga subhumid, pH biasanya tetap sama atau menurun seiring dengan kedalaman. Namun, di tanah kering hingga semi kering, kalsium karbonat cenderung terakumulasi di lapisan bawah permukaan. Bahan induk batuan berselang juga dapat menghasilkan perbedaan yang sangat kontras di antara tanah di bidang yang sama. Selanjutnya, Variasi alami pada jarak yang agak jauh dikaitkan dengan kemiringan dan aspek. Tanah cenderung lebih dangkal di puncaknya dari berbukit-bukitan dan lebih di dalam di dataran tinggi dan lereng yang lebih rendah. Aspek dapat mempengaruhi penyerapan dan refleksi radiasi matahari yang pada gilirannya mempengaruhi suhu tanah, hubungan air, dan pertumbuhan tanaman terkait. Pengambilan sampel tanah melintasi kemiringan lereng dan aspek akan menghasilkan rata-rata yang dapat menutupi perbedaan penting di tanah. Yang kedua, variasi manusia. Mengolah dari lahan dan pengolahan tanaman dapat memiliki efek yang sangat besar pada variabilitas lapangan. Praktik perataan tanah yang sering dilakukan untuk memfasilitasi irigasi permukaan di daerah yang lebih kering atau pembuatan teras di daerah yang lembab dapat menyebabkan variasi yang induksi. Praktik pengolahan tanah juga akan mempengaruhi erosi tanah dan memiliki kecenderungan untuk mengekspos lapisan bawah tanah. Kemudian kita masuk di metode sampling. Nah, metode sampling ini memiliki prosedur di mana pengambilan sampel tanah harus disesuaikan dengan derajat keragaman pada semua skala mikro, meso, dan makro. Teknik sampling didefinisikan secara luas dalam diskusi berikut tentang kondisi lapangan yang seragam dan tidak seragam. Poin pertama, bidang seragam. Bidang yang seragam menandakan bidang lahan yang serupa dalam hal kemiringan, aspek, sejarah pengolaan, penanaman, dan pemupukan. Dan jika mungkin penampilan tanaman selama musim tanam juga termasuk. Seragaman mensyaratkan bahwa variasi makro dan meso tidak signifikan. Prosedur pengambilan sampel yang sepenuhnya memenuhi kondisi ini melibatkan pengumpulan inti tanah yang dipilih secara acak yang dicampur menjadi satu sampel. Kemudian, variasi meso yang signifikan memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Tetapi terbukti bahwa hal itu akan bergantung pada parameter berikut. Yang pertama, jarak antar pita pupuk. Yang kedua, lebar dari pita pupuk. Yang ketiga, diameter dari tabung coring sampel. Yang keempat, X dan SD di dalam ben. Yang kelima, X dan SD dari tanah cura di antara pita. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi saya. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih. Oke, lanjut penyampaian materi ke materi seranjutnya. Oke, baik. Saya akan lanjutkan penyampaian materi di slide ke-14. Di mana di sini pada tampilan slide menampilkan kedalaman sampling. Nah, kedalaman sampling ini pada pengambilan sampel tanah yang paling sering adalah lapisan bajak. Misalnya, berkisar dari 0 hingga 17 cm atau 0 sampai 20 cm. Secara tradisional, lapisan bajak umumnya diperkirakan memiliki berat 357 mg per hektare. Banyak penelitian telah dilaporkan dalam literatur yang menunjukkan penggabungan dari kapur dan unsur hara pupuk yang tidak bergerak untuk membajak kedalaman tanah yang masam. Dan tidak subur agar efektif dalam meningkatkan hasil panen dibandingkan dengan tidak melakukan pengapuran atau pemupukan. Dalam ulasan dari penelitian, dilaporkan secara mendalam dari penggabungan kapur Wells tahun 1980. Menyimpulkan bahwa dengan sedikit pengecualian, hampir semua hasil meningkat. Karena dari pengapuran diperoleh dengan penggabungan dalam lapisan bajak. Oke, slide berikutnya. Menurut Peck dan Melstedt tahun 1973 menjelaskan peralatan pengambilan sampel yang baik sebagai peralatan yang harus, yaitu sebagai berikut. Ambil volume yang sama, cukup, kecil dari tanah dari setiap lokasi subsampling, sehingga sampel komposit memiliki ukuran yang sesuai untuk diproses untuk analisis. Yang kedua, jadilah mudah untuk dibersihkan. Yang ketiga, menjadi mudah beradaptasi dengan tanah berpasir, kering, serta tanah lengket yang embap. Yang keempat, menjadi tahan karat dan dibangun dengan tahan lama untuk menahan tekukan atau kerusakan. Yang kelima, relatif mudah digunakan dan dengan demikian menyediakan pengambilan sampel lapangan yang cukup kaku. Berikutnya, menangani sampel. Ada beberapa tips untuk menangani sampel, yaitu yang pertama, pencegahan kontaminasi. Oke, yang kedua, pencampuran. Yang ketiga, pengeringan sampel. Yang keempat, memisahkan komposit untuk analisis laboratorium. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Saya percilahkan. Mungkin pemateri diaktifkan dulu audionya. Ya, terima kasih. Saya lanjut. Sampling dan metode analisis. Sebelum hasil analisis tanaman dapat digunakan secara efektif, penelitian harus dilakukan untuk menghubungkan konsentrasi unsur dalam respon tanaman terhadap pertumbuhan atau hasil. Sangat penting untuk menentukan bagian dari tanaman atau tanaman hijauan, tanaman merambat, atau pohon yang harus diambil sampelnya dan waktu untuk pengambilan sampel. Waktu pengambilan sampel biasanya melibatkan beberapa titik dalam usia fisiologis atau tahap perkembangan tanaman. Pemilihan dipengaruhi apakah tanaman tersebut tahunan atau abadi. Analisis tanaman biasanya dilakukan pada sampel yang disiapkan di laboratorium dalam kondisi terkontrol menurut Jonas dan Kess tahun 1990. Pengujian sampel hijauan dapat dilakukan dengan spek krometri inframerah atau NIR di laboratorium bergerak. Penggunaan praktis analisis tanaman. Hasil analisis tanaman digunakan dalam beberapa cara. Yaitu yang pertama, menentukan bahwa suatu elemen penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau beberapa proses yang terkait erat dengan nutrisi dan pertumbuhan seperti fiksasi N simbiosis. Yang kedua, menverifikasi unsur yang terkait dengan fenotip atau defisiensi unsur hara atau sejala tosisitas. Yang ketiga, menetapkan konsentrasi optimal atau nilai kritis untuk elemen yang terkait dengan hasil ekonomi optimal atau maksimum. Yang keempat, menentukan ketersediaan nutrisi tanah atau ketersediaan dan pemulihan elemen yang diterapkan atau elemen dalam pupuk dalam percobaan respons tanaman. Yang keempat, mengevaluasi dan membandingkan berbagai area atau lokasi dalam lahan produksi kebun atau hutan. Yang keenam, memantau ladang, kebun anggur, kebun buah, atau hutan untuk menentukan apakah ada kekurangan atau ketidakseimbangan hara sehingga tindakan korektif dapat diambil jika dianggap perlu. Yang ketujuh, menentukan total serapan unsur hara oleh suatu tanaman, terutama pada tingkat produksi yang tinggi. Dengan proses ini, perkiraan kebutuhan unsur hara per unit produksi dapat ditentukan serta penghilangan unsur hara per unit hasil. Selanjutnya, yang kedelapan, menentukan efisiensi hara internal, keluaran per unit serapan hara, faretas, atau kultifar berdasarkan pemulihan tanah, pupuk unsur hara penyerap dengan metode penerapan yang berbeda, termaksud daun. Yang terakhir, melakukan survei lapangan terhadap tanaman yang ditanam di area produksi atau tanah untuk menentukan apakah suatu unsur atau kombinasi unsur-unsur itu kekurangan atau mencukupi berlebihan atau beracun. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menyambung materi dari pemupuk saya. Analisis tanaman dapat memainkan peran utama saat mendiagnosis masalah nutrisi mineral, baik untuk tujuan penelitian atau untuk penyelesaikan masalah ngepangan, praktis bagi petani dan penanam. Namun, penarapan teknik analisis tanaman membutuhkan keterampilan dan pengalaman pengguna, sebagian besar elemen esensial yang dibutuhkan oleh tanaman dan faktor iklim, genetik, budaya, dan manajemen yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan pembatangan tanaman. Harus diperhitungkan dalam interpretasi hasil analisis tanaman dan rekomendasi yang dihasilkan. Semua faktor ini bersifat interaktif ketika hanya satu elemen penting yang kurang atau curah hujan yang tidak memadai atau irigasi tidak tersedia. Pada waktu yang penting dalam siklus hidup tanaman, hasil panen dapat turun menjadi nol. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Saya mewakili dari kelompok ini, mohon maaf jika pada pembuatan video ini banyak kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.